Memperingati hut kemerdekaan RI ke-72 dan meraihkan hari ulang tahun kecamatan Kota Selatan, pada 31 Juli, kecamatan Kota Selatan menggelar pekan olahraga dan seni kecamatan Kota Selatan. Mengambil tema kobarkan semangat perjuangan untuk menjadi yang terbaik, Porsenicam Kota Selatan berpusat di lapangan Beji Mandala Pecatu. Porsenicam Kota Selatan yang berlangsung selama 3 hari, dari 25 sampai 27 Juli, di Kutik Lurahan dan Desa sekecamatan Kota Selatan. Pembukaan Porsenicam Kota Selatan diawali dengan penampilan Adi Merdangga Desa Pecatu, yang dilanjutkan dengan defile perserta Porsenicam dari Kelurahan dan Desa sekecamatan Kota Selatan. Camat Kota Selatan sekaligus Ketua Panitia Porsenicam Ima Dewi Diana mengatakan, cabang olahraga yang dipertandingkan dan dilombakan dalam Porsenicam kali ini, diantaranya futsal, belutangkis, catur, megale-gale, membuat lamak surya, serta prasi putra dan putri. Porsenicam Kota Selatan ini diharapkan menjadi wadah untuk menggali potensi dan menempuh kembangkan kreativitas olahraga dan seni, khususnya masyarakat Kota Selatan. Ya merupakan komitmen kita ya di Kecamatan Kota Selatan ini, kami meneruskan hal ini hal-hal yang positif ya, karena bagaimanapun juga kegiatan ini akan bisa menjalin tali silaturahmi, menjalin tali persahabatan antara satu desa, satu kelurahan satu dengan kelurahan yang lain. Ya sehingga dengan persahabatan ini akan menemulkan daripada jiwa kebersamaan kita di Kecamatan Kota Selatan ini. Wakil Bupati Bandung Ketut Suyasa mengatakan, pemerintah Kabupaten Bandung mengapresiasi pemerintah Kecamatan Kota Selatan dan seluruh komponen masyarakat setepan. Diharapkan kegiatan persenicam yang diselenggarakan Kecamatan Kota Selatan ini tidak semata-mata mencari atlet potensial, tetapi hal terpenting pada momentum persenicam ini bisa memperkokora sama nyama beraya antara anggota masyarakat di Kecamatan Kota Selatan. Kegiatan persenicam ini tidak semata-mata kita ingin menggali, membina potensi atlet-atlet olahraga, pada atlet-atlet bidang seni, tapi justru yang terpenting buat kita adalah bagaimana dengan momentum persenicam ini memperkukuh, memperkuat, mempertegas kembali rasa silaturahmi dan rasa menyemugerah dari komunitas masyarakat Kecamatan Kota Selatan ini melalui kegiatan bidang olahraga dan seni itu sendiri. Sementara tokoh masyarakat di sepecatu, Mades Sumerta mengatakan, kurangnya fasilitas penerangan di lapangan Beji Mandala menjadi kendala dalam melaksanakan kegiatan olahraga waktu malam hari dan pipanisasi untuk menyeram rumput di lapangan. Kedepaan pemerintah Kabupaten Badung diharapkan melengkapi fasilitas demi kelancaran berbagai kegiatan di lapangan Beji Mandala. Kita ada lapangan yang cukup representatif ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan olahraga khususnya untuk skop di Kecamatan Terselatan cukup lah penelenggaraan persenicam satu hal yang perlu diperhatikan adalah fasilitas ini agar diperhatikanlah pemerintah Kabupaten Badung salah satu lampu sehingga kegiatan yang dilakukan itu tidak terganggu akibat dari tidak ada lampu dan hal-hal lain juga mungkin air air juga kan untuk penyeram rumput juga kan perlu ada instalasi air yang untuk tempat ini. Pembukaan persenicam ditandai dengan pelepasan balon oleh wakil Bupati Badung.